Hai 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 Bu Isna ya Ini Kak Budi Ya Perkenalkan saya Budi dan Sri Lahini yang praktek sore ini dari WA Bu Isna tadi untuk mau datang karena ada pelukan tentang ASI Betul ya Ya Apa ASI nya Bu Tiga Kurang wajah Kurang wajah Pertama ya Bu Ya tapi tidak kemerahkan Betanya ya nanti kita lihat Baik nanti kita akan melakukan pijat oksitosin Apa itu pijat oksitosin Yaitu pijatan untuk merangsang hormon oksitosin keluar Kalau hormon oksitosin keluar berarti memperlancar keluarnya ASI Gitu ya Bu kita siapkan dulu alat-alatnya Ya ini kita mau pijat tapi saya sampaikan ya Sebetulnya pijat oksitosin itu lebih efektif dikerjakan suami Karena apa Karena Lebih Punya Duruhan emosi Karena Kehubungan Kehubungan Jadi lebih efektif Lebih nyaman Ibu juga lebih tenang Karena apa Karena ada kedekatan Keharmonisan Dan relax Jadi Mampuat oksitosin itu satu Untuk membayangkan masih sayang Bayinya Melihat bayinya Hubungan bondingnya Sehingga Kalau kegila Senang Oksitosin itu akan keluar dengan semanginya Berarti dibantu Menghidang Makan ya Dan oksitosin Peran yang menghidari stres Bapak budi Bapak budi Pasangan yang harus kegila Nanti kan matanya juga malam Bapak budi Bapak budi Bapak siang Gitu ya Yo Ticik tangan dulu Saya ajarkan Ayo Dptangan Jika nanti Di rumah Kita ajarkan sekarang soal Jadi coba Nanya Bapak Nama Ibu Ini Dengan air mengalir Dipuruhin dulu Kemudian Ambil Sabun di airnya Ditarou Kemudian dibosokkan Dibosokkan Setelah rata Kita Bosok kumbung kita Diburuhin tangan dulu Baru Selan-selan jari Selan-selan jari Baru kubu-kubu jari Nih, kelihatannya memutar Supaya kena Habis itu, kubu-kubu kan belum tadi Kubu-kubu Dan dari sini, ini yang biasanya Kelupakan Oke, ya nanti kita Pak jari ulang Kita punya iblat, nanti kita Kita ulang, kita ulang di rumah Oke Kita santai dulu, kita siapkan Untuk Bapak nanti bisa Oke Oke Mulai ya Bu Tapi monggo bapak berbiasa Biar nanti liatnya bisa jelas Bisa menilukan Iblatnya duduk yang tenang Oke Kemudian Kita lepas Bajuknya kan sudah tertutup Ya Bapak kan berbiasa ya Bu Lihat Kemudian Dilepas bajuknya Dan behanya Jadi nanti membantung Ini yang mame-nya Nombor, tangan itu kita lepikan Seperti yang rilek Menunggu sedikit Oke Kemudian jempol diolesi minyak Jadi Jempolnya ya Bukan nanti yang dibutuhkan Untuk Apa? Minjat adalah jempol Dia tidak Kering di Bapak teman kulit Jadi Dimulai dari Punggung Dekat tulang Punggung Tangan jempol kita Beratannya Mengutat Tiga kali Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Kemudian Ke tulang leher Taruh jempol Di sebelah kiri-kanan Tulang leher Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Kemudian di tulang Belikat Ini tulang belikat Kita taruh jempol kita Di tulang belikat Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Kemudian kita Usap Itu akan terasa Enak Oke Kemudian ke bawah Di tulang belakang Sisi-sisi tulang belakang Dari atas sampai bawah Satu Dua Tiga 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 Kemudian membentuk Log gerakannya Yaitu dengan Kubu-kubu Kubu-kubu Jari Jangan yang sini Ini kasar Keras Tapi ini Ini Membentuk log Satu Dua Tiga 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 Jadi Punggung dulu Perleher Tulang belakang Diusap Di sisi tulang belakang Kemudian Menentuk log Ini Paham pak? Paham Nah ini kalau dapat yang Masuknya tes Sudah bu Coba Tegak dulu Bagaimana? Kita pakai-pakaiannya dulu Dirapikan Pakai lagi Bagaimana rasanya bu? Ya Enak ya Kalau lagi nanti Bapak ingin Itu Oke Senang ya Nah Bukisna Pak Budi Tapi sudah dilakukan Pijat oksi Oksi Pijat ini dilakukan Dua sampai tiga menit Nanti cepat Ya Tidak lama Jadi Bapak pasti sempat Nah Kemudian Apa yang Raku-raku Atau belum paham Beratannya Coba diulang Dari Kasih olesan Minyak Kemudian Dipunggung Kemudian Naik ke Leher Sisi tulang leher Kemudian Ke tulang gelikat Kemudian Tulang belakang Atas Sampai bawah Kemudian Untuk membentuk log Dipunggung Dengan Kubu-kubu Jari Nanti Di Apa video di Youtube Juga ada Tapi kalau itu ada Masalah Belum Seperti yang diharapkan Boleh Pontas Tapi jangan lupa Tidak punya kicat Rasa senang Rasa bahagia Dan jangan lupa Makan visi Seimbang Jangan hirin Tidak ada pantangan kan Tidak ada yang alergi Ya Lalu menyesui Harus banyak makan Biasi Gitu Kalau tidak ada masalah Tidak perlu kontrol Kalau ada masalah Dalam NTI Mungkin yang lain Silahkan Menghubungi Atau Tau Sini lagi Gitu ya Bu Terima kasih Semoga sukses menit Menyesui Sampai 6 bulan Masih saja Diteruskan 2 tahun Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati